Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam Oke, di video kali ini saya bakal review lagi konfig terbaru untuk Gcam Samim 84 Dan ini adalah konfig portrait Samim 84 Jadi konfig ini bisa juga kalian gunakan di Gcam versi 81 dan juga versi 84 Tentunya hasil dari konfig ini bagus banget Di objek orang untuk warna kulit cukup natural Di konfig ini juga sudah support auxlens yaitu terdiri dari lensa ultrawide, lensa utama dan juga lensa makro Oke, jadi seperti apa untuk hasilnya? Simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel seputar Gcam Jadi seperti apa untuk hasilnya? Langsung aja kita ke reviewnya Oke, jadi sekarang kita sudah ada di dalam Gcam Samim 84 Dan sekarang kita akan uji coba di mode kamera terlebih dahulu Kita langsung tes di objek orang Kita cek untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini Di sini HDR-nya kita gunakan yang HDR disempurnakan Kemudian untuk rasio gambar kita gunakan yang rasio gambar yang 4 banding 3 AWB-nya di sini kita off-kan terlebih dahulu Oke, kita tapkan ke objek orangnya seperti ini Kita mainkan sedikit zoomnya Exposure-nya sedikit kita naikkan Langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai Nah, jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil dari mode kameranya Dari Gcam Samim 84 menggunakan config portrait by seputar Gcam Wow, bagus banget Di warna kulit kalian bisa lihat Benar-benar cukup natural Tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali Di bagian background untuk tone warnanya pun cakep Di bagian objeknya untuk detailnya Bagus banget ya teman-teman Cukup detail Kemudian di bagian background untuk noise-nya pun Tidak ada noise sama sekali Bersih Oke, masih di mode kamera Sekarang kita akan coba tes aktifkan AWB-nya Dan kita cek lagi rinciannya Di sini HDR-nya masih sama Kita gunakan yang HDR disempurnakan Rasio gambar kita pakai Rasio gambar 4 banding 3 Oke, seperti ini kita tapkan lagi ke objek orangnya Kita mainkan sedikit zoomnya seperti ini Kita tapkan lagi Langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai Kita lihat Apakah ada perbandingan antara AWB-on dan juga AWB-off Oke, kita cek untuk hasilnya Nah, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan teman-teman Dan ini mode kamera Ini AWB-nya kita on-kan Di sini untuk tone warnanya sedikit lebih menurun dibandingkan dengan AWB yang kita off-kan Untuk warna kulit masih tergolong natural ya teman-teman Dan ini tadi AWB-nya yang kita off-kan Di sini saya lebih menyarankan Misalkan kalian mau shoot objek orang AWB lebih bagus di off-kan ya teman-teman Karena di sini untuk tone warnanya bagus banget Dan misalkan AWB kalian on-kan Untuk hasilnya akan seperti ini Jadi balik lagi ke selera kalian masing-masing Kalian lebih suka AWB off atau AWB on Oke, kita coba sekali lagi mode kameranya di objek orang Di sini tapi AWB-nya kita off-kan aja Oke, seperti ini kita tapkan ke objek orangnya Kita naikkan sedikit exposure-nya Langsung aja di sini kita shoot Oke, nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke, coba kita cek untuk hasilnya Oke, nice jadi seperti ini untuk hasilnya teman-teman Dan ini kita shoot dari sudut yang berbeda Di sini masih kelihatan cukup bagus ya teman-teman Ini kita zoom Masih cukup detail di objek orangnya Dan untuk tone warna di bagian backgroundnya pun masih tergolong natural Tidak over exposure Kemudian tidak over saturation ya teman-teman Oke, kita akan uji coba mode portraitnya Kita akan beralih ke mode portrait seperti ini Di sini kita akan coba gunakan yang rasio gambar 16 banding 9 Oke, kita cek lagi di sini untuk isiannya Litox wajah kita aktifkan aja Oke, seperti ini kita tapkan ke objek orangnya Kita naikkan sedikit exposure-nya Langsung aja kita shoot Oke, nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Kita lihat apakah di rasio gambar yang 16 banding 9 Untuk hasilnya Masih bagus Oke, kita cek untuk hasilnya Oke, nice Jadi seperti ini untuk hasil mode portraitnya Dari Gcam Samim84 Menggunakan config portrait by seputar Gcam Sesuai dengan namanya Untuk hasil dari config portrait ini Benar-benar cukup bagus ya teman-teman Dan ini posisi OIP-nya kita off-kan Di sini untuk pokoknya masih tergolong rapi Meskipun di beberapa sudut mengalami kebocoran Tapi di sini kita berfokus Di warna kulit ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Warna kulitnya benar-benar cukup natural Gak mengalami kemerahan Ataupun kekuningan sama sekali Dan detailnya juga bagus banget Cukup halus Dan ini gak ada noise sama sekali Dan config ini bisa juga nanti Kalian gunakan untuk foto-foto hunting Di malam hari ya teman-teman Oke, kita coba lagi Oke, dan ini masih di mode portrait Di sini untuk isiannya OIP-nya Coba kita on-kan Nanti kita bandingkan antara OIP-on Dan juga OIP-off Oke, kita tap-kan lagi ke objek orangnya Seperti ini Kita naikkan sedikit exposure-nya Langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses hadirnya Sampai selesai Oke, kita cek untuk hasilnya Nah, jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil mode portrait-nya Dan ini OIP-nya kita on-kan Disini untuk tone warnanya Sedikit lebih menurun Dan disini untuk bokehnya Masih cukup rapi Dan ini di bagian bahu Untuk bokehnya sedikit kebocoran ya teman-teman Kemudian di warna kulit Masih cukup bagus Detailnya bagus banget Oke, kita akan Tes lagi untuk mode portrait-nya Oke, disini Kita coba off-kan OIP-nya Masih di mode portrait Kita klik aja OIP-nya Oke, disini kita coba gunakan Yang rasio gambar yang 4 banding 3 Oke, kita tap-kan ke objek orangnya Seperti ini Kita naikkan sedikit exposure-nya Langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses hadirnya Sampai selesai Oke, jadi seperti ini Untuk hasil yang barusan Dan ini mode portrait Gcam Samim 84 Menggunakan config portrait By seputar Gcam Dan ini kita Menggunakan rasio gambar 16 banding 9 OIP-nya kita off-kan Jauh sekali perbedaannya Antara OIP-on dan juga OIP-off Tadi ya teman-teman Kalian mesti lihat sendiri Ini OIP-on Dan ini OIP- yang kita off-kan Untuk warna kulit disini Lebih preview ke OIP-nya Yang kita off-kan ya teman-teman Detailnya masih bagus Bokehnya rapi banget Oke, next kita coba lagi Oke, sekarang kita coba Beralih ke mode malam Disini OIP-nya kita off-kan aja Kita cek lagi rinciannya Astro-nya kita matikan Untuk rasio gambar Kita coba gunakan rasio gambar Yang 16 banding 9 Oke, seperti ini Kita tap-kan lagi ke objek orangnya Kita naikkan lagi exposure-nya Langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu Proses HDR-nya Sampai selesai Kita lihat Di mode malam Hasilnya seperti apa Langsung aja kita cek Untuk hasilnya Oke, bagus banget teman-teman Jadi seperti ini Untuk hasilnya Di mode malam Gcam Samim 84 Menggunakan Config Portrait By Sputar Gcam Disini kelihatan banget Perubahannya Di mode malam Untuk exposure-nya Lebih meningkat ya teman-teman Dibandingkan dengan mode kamera Ataupun mode portrait tadi Dan disini untuk Detailnya Masih Cukup terjaga Masih cukup detail Di bagian objek orangnya Karena ini tadi memang Kita fokuskan Di objek orangnya Untuk tone warnanya Di bagian background Bagus banget Gak over Dan juga Gak terlalu natural Jadi config ini memang Bener-bener cukup Cocok banget Kalian gunakan Untuk foto-foto hunting Di objek orang Ataupun di objek pemandangan Oke kita akan uji coba lagi Di mode malamnya Tapi disini AWB-nya Coba kita on-kan Nanti kita bandingkan Antara AWB on Dan juga AWB off Di mode malam Hasilnya seperti apa Kita Coba klik aja AWB-nya Seperti ini Oke kita berakhir lagi Ke mode malam Kita cek lagi rinciannya Setelahnya kita matikan Oke kita tapkan lagi Ke objek orangnya Seperti ini Kita naikkan lagi Exposure-nya Kita coba Mainkan zoom-nya Sedikit Seperti ini Oke langsung aja Kita shoot Oke nice Kita tunggu dulu Proses hadirnya Sampai selesai Nice Jadi seperti ini Untuk hasil mode malamnya Di objek orang Dan ini AWB-nya Kita On-kan Disini Benar-benar Mengalami perubahan Daripada Mode kamera Dan juga Mode potret Tadi ya teman-teman Untuk exposure-nya Disini kelihatan banget Lebih meningkat Dan ini detailnya Masih cukup bagus Untuk warna kulit pun Masih tergolong natural Nggak mengalami kemerahan Ataupun kekuningan Sama sekali Oke kita Coba sekali lagi Disini di objek orang Tapi disini Kita menggunakan Mode potret Untuk rasio gambar Disini kita Pakai rasio gambar Yang 16 banding 9 Oke kita Pas kan ke objeknya Seperti ini Kita naikkan lagi Exposure-nya Langsung aja Kita shoot Nice Kita tunggu dulu Proses HDR-nya Sampai selesai Oke Jadi seperti ini Untuk hasilnya Teman-teman Masih cukup bagus Padahal ini Untuk cuaca Udah mulai gelap Karena ini kita Konten Udah agak suri ya Teman-teman Jadi Harus pintar-pintar lagi Kita cari cahaya Tapi Di config ini Untuk Exposure-nya Benar-benar cukup bagus Baik itu di bagian Objek orangnya Maupun di bagian Background-nya Oke Sekarang kita Coba tes Ambil Objek pemandangan Menggunakan Mode kamera Kita coba Cek rinciannya HDR-nya kita gunakan Yang HDR disempurnakan AWP-nya kita Off-kan aja Kita tap-kan ke Objek-nya seperti ini Sampai Benar-benar fokus Kira-kira udah fokus Seperti ini Langsung aja Kita shoot Oke nice Kita tunggu dulu Proses HDR-nya Sampai selesai Oke Teman-teman Jadi seperti ini Untuk hasil Mode kameranya Di objek pemandangan Cukup bagus Kalian bisa lihat Untuk tone warnanya Gak mengalami Oversaturation Dan gak terlalu natural juga Dan disini Untuk detail-detailnya Kalian bisa lihat Bagus banget Cukup detail Ini untuk hasilnya Benar-benar cukup jernih Ya teman-teman Gak mengalami noise Oke untuk exposure-nya pun Rata Gak mengalami Overexposure Oke jadi Saya rasa cukup sekian dulu Video kali ini Terima kasih atas waktunya Sudah menonton Nantikan juga Geekamp dan config terperlunya Tentunya Dari channel seputar Geekamp Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax